Ada yang tahu nggak bayi itu datang dari mana? Buat yang udah tahu, jangan spoiler! Nah, buat yang belum, mari kita bahas. Ayo kita mulai dari orang tua kita. Mereka ini diem-diem punya kekuatan super lho. Selain super sabar dalam ngadepin kita, mereka ternyata punya kekuatan yang kalau digabungin bisa ngelahirin kita. Kekuatan itu ada di sistem canggih di tubuh mereka bernama sistem reproduksi. Sistem apakah itu? Semua ini bermula sejak mereka beranjak remaja. Waktu mama dan papa kita masih remaja, terjadi sesuatu di dalam tubuh mereka. Suara papa kita tiba-tiba jadi berat dan tumbuh lonjolan di lehernya. Di wajahnya juga mulai muncul bulu-bulu alus yang kita kenal sebagai jenggot dan kumis. Sedangkan pada tubuh mama kita, pinggul dan payudaranya akan mulai membesar dan juga muncul bulu-bulu di beberapa daerah tubuh, misalnya ketian. Perubahan ini terjadi pada masa kita yang kita sebut masa pubertas. Jadi, buat lu yang udah mulai ngerasain perubahan-perubahan ini, gak usah panik, gak usah khawatir. Gua akan ngejawab kekepoan kalian di video ini. Nah, pada masa pubertas ini, alat reproduksi laki-laki dan perempuan akan mencapai masa pematangan yang membuat mereka siap bereproduksi. Sistem janggih ini yang nanti bakal berhasil ngelahirin elu, gue, dan kita semua. Oke, sekarang akan gua bahas sistem ini satu persatu. Yang pertama, ada organ reproduksi perempuan. Tapi sebelum kalian ngasih jokes bapak-bapak nih, enggak, kita enggak lagi ngebahas organ tunggal. Kita ngebahas organ manusia ya. Jadi, pada organ reproduksi perempuan dibagi menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu alat reproduksi di luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar ini letaknya ya di luar. Ada dua hal yang bisa lu temukan, yaitu sebuah celah yang bisa kita sebut pulva yang dibatesin sama sepasang bibir namanya labium. Di dalam pulva sendiri ada dua saluran, yaitu saluran gurin dan saluran reproduksi. Coba nih kalian lihat gambar ini. Nah, ini adalah alat reproduksi perempuan bagian dalam. Bagian yang berbentuk oval di kanan kiri ini disebut ovarium. Di dalam ovarium ini terjadi pembentukan sel telur yang dilakukin sama sel follicle. Sel ini juga menjadi pabrik buat hormon estrogen dan progesteron yang bertanggung jawab mengubah fisik perempuan pada masa pubertas. Oke, kita balik ke gambar tadi ya. Bagian yang paling besar ini namanya rahim. Tempat di mana janin bakal berkembang. Kalau yang bentuk kayak saluran itu namanya tuba falopi. Dialah yang penghubung ovarium dan rahim. Nah, di saluran inilah terjadi fertilisasi alias bertemunya sel telur mama dengan spermanya apa. Pasti kalian udah tau dong sperma itu apa. Tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang sperma, mari kita bahas dulu organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki ini sama kayak perempuan juga, yaitu kebagi jadi alat reproduksi luar dan reproduksi dalam. Di bagian luar ada pinus yang jadi saluran untuk keluarnya urin dan sperma. Ada juga strotum, bentuknya seperti kantung yang ada di dekat pinus dan fungsinya untuk ngejaga suhu testis biar pas untuk produksi sperma. Testis ini sendiri adalah bagian dari alat reproduksi dalam laki-laki yang bentuknya kayak telur. Nah, disinilah produksi sperma dan juga hormon testosteron yang memicu perubahan fisik pada laki-laki. Enggak, bukan berubah jadi titan ya. Enggak, tapi perubahan ciri fisik pada masa purbetas yang tadi udah disebutin. Saat alat reproduksi laki-laki sudah matang, mereka akan ngalamin mimpi basah dan ngeluarin cairan mani. Nah, di dalam cairan mani ini ada jutaan sel sperma yang bentuknya tuh kayak kecebok. Kalau dalam proses reproduksi nanti, sel sperma bakal balapan renang satu sama lain untuk mencapai sel telur dan pemenangnya bakal dapet hadiah berupa dilahirin di dunia ini. Tapi ya, gak sesimpel itu juga. Setelah sperma mencapai sel telur dan terjadi fertilisasi, maka mereka bakal berubah menjadi zigot yang kemudian berpindah ke rahim terus nempel di sana. Seiring berjalannya waktu nih, zigot akan berubah jadi embryo. Dan sembilan bulan setelah itu, tercipta alat kehidupan baru. Oke, itu akan terjadi kalau sel telur bertemu sel sperma. Terus apa yang terjadi nih kalau mereka gak ketemu? Nah, inilah penyebab kenapa perempuan harus ngetok pembalut tiap bulan. Ya, dari alat reproduksi perempuan akan keluar darah selama berhari-hari atau yang biasa disebut sebagai menstruasi. Ingat sel ini? Waktu dia ngelepasin sel telur, sel telur bakal berjalan menuju tuba falopi, di mana dia harus bertemu dengan sel sperma. Tapi, karena sel sperma yang gak dateng-dateng, maka akan ada signal yang ngirim ke follicle biar produksi hormon estrogen dan progesteronnya berhenti. kalau udah berhenti, itu berarti kadar hormonnya jadi rendah. Nah, ini bikin jaringan penyusun dinding rahim rusak hingga darah keluar dari saluran vagina. Nah, itu dia sistem canggih yang ada di dalam tubuh manusia yang bikin mama papa kita melahirkan kita. Jadi, sampai sini dulu video kali ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.